assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geser dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan membahas bagaimana cara menginstal TWRP recovery di handphone Redmi 3s dan bagi kalian yang mempunyai handphone yang serupa dan juga ingin menginstal TWRP recovery kalian bisa simak video ini dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like di subscribe dan juga dikomen jika ada ingin tanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar Oke next lanjut saja teman-teman disini admin akan membahas bagaimana cara menginstal TWRP recovery dan juga orange recovery di install di Redmi 3s jadi kalian bisa menginstal TWRP recovery recovery orange recovery dan semacamnya yang intinya kalian punya file-nya dulu dan support untuk Redmi 3s seperti itu ya namun yang admin akan sertakan disini cuma TWRP dan juga orang Fox saja seperti itu Nah untuk caranya kita akan menggunakan PC tentunya jika kita menggunakan PC memperlukan USB ya kabel USB untuk menghubungkan handphone kita ke PC kita Nah itu usahakan kabelnya yang bagus intinya bisa lah ya normal gitu ya seperti itu Oke lanjut untuk bahan-bahannya yang perlu kalian download itu ada dua yaitu admin sudah siapkan nanti linknya kalian download di kolom deskripsi di video ini yaitu TWRP installer dan juga orange fork nah ini ya TWRP installer dan dan juga orange fork oke untuk cara penginstalan TWRP ya kita eksekusi langsung ya teman-teman jadi disini eh di handphone kita langsung fokus ke handphonenya dulu ya teman-teman jadi disini di handphone kalian harus ke mode fastboot dulu nah ini kebetulan handphonenya kan seperti ini nih ya jadi baterainya tinggal buka pasang nih ya Nah oke untuk cara ke recovery itu kalian tekan saja tombol power lalu tombol volume bawah secara bersamaan Oke ingat ya tombol power dan volume bawah secara bersamaan kita tekan seperti ini Hai nah ini ya kita tekan nah itu ya sudah ke mode fastboot ya teman-teman Oke jika sudah kalian tinggal klik TWRP installer Hai Oke nanti kalian tekan saja yang bertuliskan TWRP installer bat ya dot bat itu Oke jadi kita hubungkan saja kita menggunakan kabel data dulu nih ya kita hubungkan ini sudah terhubung ya teman-teman Hai jika sudah terhubung seperti ini kita coba buka Hai fastboot dulu udah fastboot ADB kita coba cek fastboot device nah seperti ini kita enter Oke disini eh oh ada yang salah ya fastboot Oke seperti ini tulisannya ya teman-teman Hai ntar nah disini ke detek ya itu ada tulisan fastboot dan kode di depan itu kode handphone kita berarti handphonenya sudah detek mode fastboot nah jika sudah seperti ini kalian tinggal klik TWRP installer ini ya TWRP installer kita double-klik kanan ataupun kalian bisa klik klik kiri ya Sorry double-klik klik kiri di mostnya kalau ingin klik kanan kalian klik kanan lalu kalian pilih run administration Oke klik nah seperti ini untuk penampakannya nanti ya Nah itu ya di sini menggunakan TWRP 3.02 Oke jika sudah seperti ini kalian klik enter saja Hai nah seperti ini klik enter nah itu ya berjalan pengestalan lalu klik enter lagi jika sudah tampilannya seperti ini Hai nah itu nanti kalian bisa cek di handphonenya ini kan mode fastboot nah itu secara otomatis terbuka ke mode ee PWRP ini ya teman-teman jadi seperti itu nah itu barusan ke mode TWRP nah bagaimana jika ingin ke mode recovery nah disini di handphonenya jika ingin ke mode recovery kalian harus ke mode fastboot kembali caranya klik menu reboot lalu kita pilih bootloader nih ya bootloader klik ini kan sudah ke mode fastboot lagi ya teman-teman jadi caranya kita buka disini lagi kita cek lagi ya fastboot device nah masih ke detek ya caranya disini kan ada file recovery.img di folder TWRP installer nah ini kalian hapus saja ini kita delete atau kalian pindah silahkan lalu di folder orang pok nah itu ya kalian buka lalu disana ada tulisan recovery.img nah ini kita copy ke folder TWRP installer disini ke nah seperti ini ya Oke ini orang pok ya caranya masih sama kalian tinggal double klik kiri lalu kalian klik enter klik enter lalu klik enter dan kalian simak di handphonenya apakah booting ke orang oke jadi seperti itu ya caranya jadi kalian tinggal merubah recovery.img ini ini kalian bisa menggunakan recovery yang lainnya bukan cuman orang fox silahkan kalian cari sesuai keinginan kalian seperti itu ya teman-teman Oke jadi seperti itulah video kali ini dan semoga bermanfaat untuk kalian yang mempunyai handphone Redmi 3s dan next videonya mungkin api akan membahas bagaimana cara root dan juga install custom room next api akan bahas Oke seperti itu saja video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye ke-1 Terima kasih telah menonton!